Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan dua peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Ketika beberapa orang berbicara tentang baik Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, Apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Jawabnya, Waspadalah, supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Ia berkata kepada mereka, Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dasyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan, dan tanda-tanda yang dasyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu.